Hai seorang yang nasrani itu atau seorang Kristen itu pada hakikat semua adalah misionaris yang jadi apa doktrin bahwa seorang Kristiani itu adalah seorang misionaris dia yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama mereka ya sebagaimana di dalam ayat Bible atau Injil itu dikatakan dalam surat Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya yang berbunyi ya kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit ataupun di bumi karena itu pergilah kepada semua bangsa dan jadikanlah mereka itu murid-muridku dan baptislah atas nama Bapak anak dan Bapak Kudus dan itulah sebenarnya ayat yang mendorong kita itu menjadi seorang misionaris Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian kita jumpa dengan acara UAD bertamu kita akan menyapa dulu salah satu guru kita tokoh kita Ustadz Bernat Abdul Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita berjumpa di sebuah tempat yang sangat asri yaitu di sebuah daerah bisawah juga kita bisa melihat pemandangan gunung cuman mungkin gunungnya nanti dilihatnya di di apa namanya di sesi lain yaitu di tempat kediaman Ustadz Bernat Abdul Jawa Bar yang semoga Allah berkahi rumah-rumah beliau dimanapun beliau berada pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak Ustadz Bernat sampai kepada sebuah perjalanan bahwa ada beberapa sesi dalam channel Ustadz Afian Tanjung satu diantaranya adalah UAD bertamu yang kita bertamu sekaligus berguru gitu ya bertamu sekaligus berguru Ustadz Bernat dikenal selama sebagai orang yang sangat tekun untuk mengingatkan bahaya alharakatil irtidak bahaya kristinisasi bahaya pemurtatan dan bahaya perampokan iman mungkin Ustadz Bernat bisa sedikit mengawali kisah awal yang paling mendasar dari seorang yang bukan Islam atau non muslim atau bahasa agama kita kafir kemudian berubah menjadi orang yang muslim itu mungkin ada sesi-sesi tertentu yang bisa menjadi ibrah menjadi peneguh menjadi nilai yang mengokohkan pemirsa yang menyaksikan penayangan ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang mana pada hari ini hari yang mungkin sangat istimewa ya buat saya karena saya juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa termasuk juga guru saya juga dan juga termasuk orang yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran berharga tentang PKI dan sebagainya yaitu Ustadz Alvian Tanjung yang Insya Allah hari ini bertamu di kediaman saya di Sukarame di Lampung ini dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua apa yang menjadi salah satu keistimewaan saya kemudian berubah ya mungkin boleh dikatakan satu juta derajat lah ya mungkin terlalu panas ya terlalu banyak tapi Insya Allah ini akan mengundang satu hal yang ya mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan ibro bagi kita semua pada awalnya memang saya sebagai seorang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Katolik dan dimana juga seluruh keluarga besar saya termasuk penganut ajaran Katolik Roma yang pada saat itu kami semua berada di kota Malang dimana tempat kelahiran saya memang dari semenjak kecil kami ini sekeluarga saya dididik oleh yang saya untuk melaksanakan keyakinan agama yang sudah diandut semenjak lama dari keturunan-keturunan yang saya yaitu agama Katolik dan ini yang kemudian mendorong bagi saya ya ketika sudah memasuki usia SD, SMP ya memang kami sering melaksanakan sekolah minggu ya sekolah minggu itu memang sekolah yang diadakan bagi tingkatan-tingkatan anak-anak ya di gereja-gereja yang ada di kota Malang yang berlaku itu namun seiring dengan berjalannya waktu sehingga akhirnya saya kemudian memberanikan diri ya untuk mencari jalan yang berbeda gitu walaupun pada saat itu saya sebagai seorang aktivis gereja yang mungkin aktivis gereja itu yang melakukan apa-apa yang memang menjadi tugasnya bahkan saya juga sebagai aktivis mudika yang muda-mudi Katolik ya sehingga ini menjadi satu waktu menjadi aktivis dulu itu Ustadz Derak sempet nggak punya rasa benci yang mendalam terhadap Islam ya itu memang ditanamkan sebenarnya dari apa ajaran-ajaran kita yang terhulu adanya satu hal yang bahwa ya kita meyakini agama kita sebagai ya agama yang terbaik lah pada saat itu karena juga klaim-klaim masing-masing agama itu pasti seperti itu menganggap wassanya agama-agama yang terbaik tetapi rasa kemudian ada kebencian ini pun juga sudah timbul sebenarnya ya karena kita tahu agama kita ini kan ajarannya doktrin doktrin yang bagaimana kita memberikan sesuatu yang kadang-kadang juga tidak dimasuk akal kita gitu sehingga ketika kita melakukan protes melakukan sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan agama kita ini itu yang kadang-kadang terhalang oleh apa yang kita lakukan ini sehingga saya didikun menjadi seorang yang memiliki aktivitas ya pada akhirnya kemudian di sekolahkan di tempat yang lebih tinggi lagi dari sekolah-sekolah yang yang biasa itu memang didik dari mulai kecil itu masih di Malang masih di Malang itu masih di kota di kota Malang dan pendidikan indah yang kami dapatkan di kota-kota Malang dan ini menjadi satu memang cikal bakal bahwa seorang yang nasrani itu atau seorang Kristen itu pada hakikat semua adalah misionaris ya jadi apa doktrin bahwa seorang Kristiani itu adalah seorang misionaris dia yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama mereka ya sebagaimana di dalam ayat Bible atau Injil itu dikatakan dalam surat Matthius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya yang berbunyi ya kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit ataupun di bumi karena itu pergilah kepada semua bangsa dan jadikanlah mereka itu murid-muridku dan baptislah atas nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus dan itulah sebenarnya ayat yang mendorong kita itu menjadi seorang misionaris dan ini selalu didoktrinkan kepada kita di saat ketika kita belajar di sekolah-sekolah minggu di sekolah seminari ataupun di tingkat yang lebih tinggi lagi hal-hal apa yang membuat perstatian naf secara drastis atau mengalami proses apa namanya turbulensi keimanan akhirnya terus sampai kepada sebuah apa proses membersahadat gitu mungkin ini karena kita perlu mendapatkan khabar yang lain gitu iya jadi begini ya memang pada saat ketika saya masih usia-usia apa sekitar 10 tahun ya 9-10 tahun masih tingkatkan SD pada saat itu ya kami sering pergi ke mushollah sering pergi ke mushollah tapi di mushollah itu karena berdekatan dengan gereja dengan rumah kami saat itu ya saya dengan teman-teman yang satu agama itu selalu mengganggu mereka-mereka yang sholat di musjid terutama anak-anak ya atau orang-orang tua yang kami ketika mereka sujud kami ambil pukulan beduk kebunyat dan taruh di bawahnya ya ketika mereka menduduk lagi akhirnya mereka teriak dan sebagainya sehingga pada dasarnya pada saat itu bisa membatalkan seluruh orang yang sholat di mushollah itu karena teriak dan sebagainya ini kaget orang pada tengok semua kan batal semua itu nah ini terdiri masa itu nah pada saat ketiga saya merasakan duawa pada saat eh bagaimana kami didik menjadi seorang visionaris itu memang ditugaskan untuk memiliki misi ya karena agama kita ini agara agama misi ya agama misi agama dakwal yang ada untuk kita mencari pengikut sebanyak-banyaknya termasuk juga agama islam ya pada akhirnya pada saat setelah kami sudah mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan misi ya mau kami datang kemana-mana ya ya artinya membawa hadiah lah terutama apa kepada mereka-mereka yang perlu kita bantu ya dan aktivitas ini kita lakukan rutin sehingga pada akhirnya kita pada saat itu ya direkut untuk memulai pekerjaan yang lebih eh apa namanya lebih besar lagi ya bukan hanya sebatas pada masyarakat daerah-daerah yang ini tapi juga masyarakat yang yang luas dan itulah ya apalagi kan sebagai seorang aktivis gereja ya apa saja yang dilakukan dan diperintah oleh eh pastur diperintah oleh eh petinggi-petinggi gereja ya mau nggak mau harus dilakukan dan inilah mulai setelah itu ya mulai berjalannya waktu ya ada ketidaknyamanan tuh ada ketidaknyamanan kok sampai saat ini kenapa kita bergelut memberikan apa mencari orang untuk kita ajak kepada keselamatan Yesus Kristus tapi ternyata kok justru kitanya sendiri yang merasa tidak ada idmi'nan itu ketenangan ya akhirnya mulailah pada saat ketika kami ditugaskan juga untuk belajar agama Islam ataupun belajar agama Buddha belajar agama Hindu disitulah mulai ya semakin kita belajar agama Islam bahkan saya pernah masuk ke santren saya sempat juga dalam posisi dalam posisi yang masih menjadi katolik sudah iya sudah di pesantren sudah kemudian kuliah juga pada saat itu ya di bahasa Arab kemudian juga di Libya dan ketika belajar bahasa Arab dan Libya itu masih dalam posisi masih dalam posisi karena memang kita ada beberapa banyak yang dikirim ada kira-kira kurang lebih tiga ratusan orang yang dikirim untuk sengaja membelajari Islam sebagaimana program ini kan juga sudah dilakukan jauh-jauh hari juga lampau di ayaman penjajahan itu sudah dilakukan seperti mengirim orang-orang yang pandai seperti sebagai orientalis ya belajar di Mekah kembali lagi merosak agama Islam di Aceh ya begitu juga banyak FTE DURUS BIPIT diajarkan untuk Kalimantan mereka belajar di Islam untuk itu nah namun ketika belajar Islam inilah dapat hidaya gitu ya dapat hidaya itu ya artinya apa ketika kita belajar Islam loh kok yang awalnya niatnya untuk mencari lemahnya Islam itu malah nggak dapat akhirnya apa ya kita dapatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini didoktrinkan kepada kita dan pada akhirnya ya Insyaallah berlanjut 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 akhirnya banyak diantara kita yang sama seperasaan gitu wah kalau begini gimana ya ini artinya ada kebimbangan lagi untuk meneruskan cara pergumulan itu akhir konversi mengiklalkan sahadatan itu ya jadi terjadi pergumulan yang luar biasa antara mau terus untuk menyebarkan misi agama atau kemudian kita berhenti untuk mencari agama yang memang ini yang kita sedang pelajari ya akhirnya udah saya pada saat itu memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pekerja misi sehingga pada hakikatnya apa yang saya lakukan saya belajar lagi dan belajar lagi belajar terus belajar terus tentang islam dan ini pun dialami oleh teman-teman kita yang memang mereka satu misi untuk berhenti jadi tugas misi itu belum belum muslim ya belum lah masih belajar masih belajar masih belajar adinya masih belajar lagi masih apa namanya mempelajari lagi sehingga saya pun getol untuk masuk ke belajar di kiai-kiai pesantren siapapun guru yang ini saya tanya untuk ini ketika sudah pergolakan itu hampir 5 tahun Allah saya belajar itu dan akhirnya setelah saya belajar setelah saya kemudian ngerti paham Islam itu seperti apa ya Alhamdulillah akhirnya mengucapkan dua kalimat sahabat dan ini menjadi salah satu kenapa sampai hari ini saya pun akan meneruskan dakwah itu dimana saya konsen dan istiqomah terhadap Islam ini sampai hari ini ya sehingga pada saat ya ketika saya masuk Islam itu ya saya sudah bisa belajar Quran saya sudah hafal Quran sudah pokoknya belajar dipesantren untuk berasal ilmu bayat ilmu mantik ilmu badik ilmu ma'ani mustahadis belajar shirok itu sudah kita pelajari sehingga semakin kita pahami agama Islam itu semakin kebenaran itu ada di depan kita dan akhirnya kita putuskan udah saya masuk Islam secara pribadi saya pergi ke tempat satu ustadz hekiyai dan guru besar saya itu ngamri namwe itu yang awalnya saya pada saat itu datangi untuk tolong ustadz ajarkan saya bagaimana Islam itu akhirnya sudah dari mana-mana saya belajar ke ustadz saya tanya-tanya juga ya sempat juga akhirnya Alhamdulillah ini tergerak hati saya dan saya menyatakan Islam ya sudah akhirnya saya pun mengislamkan keluarga mengislamkan tante mengislamkan banyak orang dan Alhamdulillah dari mulai perjalanan itu semua tertarik kepada Islam dan inilah menjadi lahan dakwah saya baik ustadz benadz kita akan meminta dua lagi pertanyaan yang mungkin sebagai bentuk stressing karena kita sangat butuh hal-hal yang mungkin pemirsa bisa dengan butuh menyimak jadi yang kedua ini mungkin terkait dengan saya masih ingat statement ustadz benadz itu sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu tentang penuaian menguning ah kalimat itu adalah satu kalimat nanti tahun 2020 begini begini mungkin dengan tidak terlalu panjang lebar tapi bisa membuat kita punya pemahaman yang mendalam bagaimana setuju konsep yang akhirnya memunculkan istilah penuaian menguning 2020 sudah lewat bagaimana adaannya gimana jadi memang